Seorang ibu pemilik warung di Kabupaten Agam, Sumatera Barat mengalami luka di kaki dan tangan setelah mengejar pencuri yang kabur dengan sepeda motor. Beruntung uang tunai 8 juta rupiah berhasil direbut sebelum pelaku melarikan diri. Ibu pemilik warung ini dengan berani mengejar pelaku yang mengambil dompet berisi uang tunai 8 juta rupiah miliknya. Pelaku yang kaget sempat terjatuh karena diterjang korban saat mencoba melarikan diri. Korban dan pelaku sempat dua kali terjatuh dan terseret motor. Setelah bergumul dengan pelaku, akhirnya korban berhasil merebut kembali dompetnya yang berisi uang tunai 8 juta rupiah. Pelaku yang melarikan diri kini dalam pengejaran polisi. Sementara itu korban mengalami luka-luka akibat sempat terseret oleh motor pelaku. Menurut korban, pelaku awalnya berpura-pura berbelanja di warungnya. Ketika korban lengah, pelaku mengambil dompet korban yang berisi 8 juta rupiah. Perampokan disertai pemerkosaan terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Para pelaku ditangkap polisi satu diantaranya ditembak di bagian kaki karena melawan petugas. Komplotan perampok sekaligus pemerkosa ditangkap anggota Satreskrim Polresta Deli Serdang, Sumatera Utara. Para pelaku sebelumnya merampok sepasang kekasih warga Tanjung Morawa Deli Serdang, Sumatera Utara bulan Mei lalu. Tak hanya membawa kabur sepeda motor dan ponsel, pelaku juga memperkosa korban. Korban kemudian ditinggalkan di jalan SM Raja Lintas, Medan Lubuk Pakam. Korban kemudian melapor ke Satreskrim Polresta Deli Serdang. Para pelaku ditangkap di tempat terpisah dan salah satu pelaku ditembak polisi karena melawan saat penangkapan. Salah satu pelaku merupakan residivis tiga kasus yang sama dan baru saja bebas dari penjara. Sementara penara sepeda motor masih dalam pengejaran polisi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amerudin Ainyus melaporkan. Dan pemirsa selengkapnya sudah bergabung bersama kami, Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang, Kompol Muhammad Firdaus. Selamat sore Pak Firdaus. Selamat sore Mbak Sertani. Baik, Pak Firdaus, ada berapa anggota komplotan aksi perampukan disertai pemerkosan ini? Ya, kami dari Satreskrim Polresta Deli Serdang berhasil melakukan pengungkapan terhadap kasus pencuras tindak-pedana pencurian dan kekerasan disertai dengan pencabulan. Awal dari kronologis, korban saat itu berpacaran dengan kekasihnya di satu tempat berkebun. Tepatnya di Desa Semerak, Camatan Tanjung Merawa. Saat itu korban dan kekasihnya sempat berhubungan intim dan tidak lama kemudian. Tersangka datang memergoki korban dan kekasihnya. Saat itu korban dan kekasihnya ketakutan dan mengikuti apa perintah atau kemauan dari tersangka. Saat itu tersangka sepeda motor dan membawa kekasihnya dengan alasan mau pergi ke pos security terdekat. Itu alibi dari tersangka meninggalkan korban sendirian dan membawa kekasihnya dengan gunakan sepeda motor menuju ke Desa Segara-Gara, Kecamatan. Selanjutnya, kekasihnya ketakutan dan kemudian si tersangka sempat mengancam kekasihnya bukan untuk melakukan hubungan atau dilakukan pencabulan oleh si tersangka. Sebanyak dua kali. Jadi sempat dilakukan pencabulan dua kali kepada tersangka. Pak Firdaus, apakah ini baru pertama kali dilakukan kejahatan atau pernah dilakukan kejahatan serupa? Bisa dijelaskan peran keempat tersangka ini, Pak? Ya, terima kasih. Untuk peran tersangka, jelas dia melakukan pencabulan kekerasan. Dan tersangka sudah tiga kali melakukan tindak-tindana. Yang pertama tahun 2008, yang kemudian tahun 2008, yang ketiga tahun 2014. Jadi ini merupakan residifis, Mas. Demikian. Pak Firdaus, salah satu pelaku terpaksa ditembak kakinya karena berusaha melawan dari informasi yang kami terima. Apa yang terjadi, Pak, pada saat penangkapan pelaku? Pak Firdaus, bisa mendengar suara kami, Pak? Pak Firdaus? Ya, ya. Ya, nampaknya ada gangguan komunikasi. Bisa berbicara dengan kami secara langsung ya, Pak, ya? Bisa, bisa, bisa. Oke, Pak, soal bahwa penangkapan pelaku disertai dengan tindakan tegas terukur melalui tembakan petugas ke kaki pelaku, apa yang terjadi, Pak? Ya, kami melakukan penangkapan terhadap tersangka, kemudian pada saat kami melakukan penangkapan tersangka berupaya melakukan perlawanan terhadap petugas, sehingga petugas memberikan tindakan tegas dan perukur, yaitu melakukan penembakan terhadap kakinya, sehingga tersangka tidak melawan lagi. Demikian, Pak. Baik, Pak Firdaus, untuk ancaman hukuman kepada keempat pelaku. Ya, untuk tersangka, sesuai dengan pasal 365 KUHP, yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan, diancam dengan pidana penjara 12 tahun. Demikian, Pak. Baik, terima kasih, Kongpol Muhammad Firdaus, Kasatreskrim, Poresta Deliserdang, atas informasinya. Terima kasih, Pak Firdaus. Pemirsa, sebelumnya aksi perampokan disertai pemerkosaan juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang mahasiswi diperkosa di kamar kosnya oleh perampok, sementara di Bekasi, seorang bocah yang tengah bermain TikTok juga diperkosa oleh pelaku, pemerkosakan, pelaku perampokan maksudnya. Rekaman CCTV ini memperlihatkan pelaku perampokan saat memasuki sebuah rumah kos di Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku tak hanya mengambil barang berharga milik korban, namun juga memperkosa penghuni kamar kos yang merupakan seorang mahasiswi. Ketiga pelaku kemudian ditangkap tim Jatan Ras Pores Tabes Makassar di Takalar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, pertengahan Mei lalu, warga Bintara 1 Bekasi, Jawa Barat, geger saat mengetahui perampokan yang disertai perampokan. Korban yang baru berusia 15 tahun diperkosa saat bermain TikTok di dalam rumah. Usai memperkosa korban, pelaku kabur melalui pintu belakang dengan membawa dua buah handphone dan uang tunai. Di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, peristiwa pencurian disertai pemerkosaan menimpa pasangan pengantin baru. Pelaku yang merupakan tetangga korban mengikat suami korban dengan seutas tali. Setelah itu, pelaku menjalankan aksi bijaknya mencabuli korban dan mengambil handphone milik korban sebelum melarikan diri. Tersangka di jirat pasal berlapis, tindak kriminal pencabulan dan pencurian dengan kekerasan. Tim Liputan AI News melaporkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, Yafeti Nazara, terancam dicopot dari jabatannya. Usai diduga berpesta narkoba. Yafeti sebelumnya terjaring razia di sebuah tempat hiburan malam di Medan. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, kini harus melanggu akibat dari perbuatannya. Usai terjaring razia diduga berpesta narkoba, Yafeti Nazara, terancam dicopot dari jabatannya. Bupati Nias Utara telah meminta Kepala Dinas Kominfo untuk menjemput surat resmi penetapan tersangka, Yafeti, di Polres Tabus Medan. Sebagai ASN sebenarnya harus menjadi penutang, apalagi dia sudah sekedar. Dan tentu kita tidak bermain-main dengan hal-hal seperti ini. Dan mungkin dalam berperahui ke depan, kita akan menerbitkan satu-satunya keputusan untuk membebaskan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai sekedar dan sekedar sekedar hujung selasai S02 menjadi PLT dan menunggu pemprosesan definitif. Sebelumnya, Yafeti Nazara terjaduk razia, preksatras narkoba Polres Tabus Medan. Ia kedapatan berpesan narkoba dengan delapan orang lainnya di sebuah tempat hiburan malam di Medan. Dari Nias Utara, Sumatera Utara, Iman Jailasek, Ainews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait sekedar Kabupaten Nias tertangkap konsumsi narkoba sudah bergabung bersama kami, Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu. Selamat sore Pak Amizaro. Selamat sore Pak Bupati. Kami masih berupaya menghubungi Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu untuk mengkonfirmasi terkait dengan informasi sekedar Kabupaten Nias Yafeti Nazara yang terjaring razia di tempat hiburan malam dan dari informasi yang kami dapatkan juga ditangkap saat tengah berpesta narkoba. Apakah kita sudah bisa bergabung bersama dengan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu? Selamat sore Pak Bupati. Pak Bupati, kami ada gangguan komunikasi, kami akan perbaiki terlebih dahulu. Gangguan teknis yang dimaksud. Kami akan menunjukkan informasi selanjutnya. Polisi menyatakan tidak menemukan racun dalam tubuh wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Helmut Hontong, yang meninggal dunia dalam pesawat. Berdasarkan hasil otopsi, Helmut meninggal akibat komplikasi penyakit yang dideritanya sejak lama. Hari ini, tim forensik Polis Sulawesi Utara mengotopsi jenazah Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Helmut Hontong. Dari hasil otopsi yang digelar selama dua jam, polisi menyatakan tidak menemukan racun dalam tubuh Helmut. Helmut meninggal dunia akibat komplikasi penyakit yang dideritanya sejak beberapa tahun lalu. Namun tim forensik tetap mengambil sejumlah sampel organ tubuh Helmut untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Memang benar untuk yang disampaikan oleh Pak Kapolis tadi, hasil sementara otopsi kami temukan ada beberapa penyakit menahun dari organ-organ karmakun. Jangan gisuh-gisuh yang terkembang, ada yang dikasih diracun pada saat pemeriksaan, kami tidak temukan. Namun, kami tetap mengambil sampel untuk pemeriksaan toksikologi dan pemeriksaan jaringan organ. Sebelumnya, Helmut hontong meninggal dunia dalam pernembangan lain air rute Denpasar Manadu via Makassar Rabu lalu. Helmut meninggal dalam kondisi batuk-batuk dan mengeluarkan darah. Kematian Helmut menjadi sorotan karena dikaitkan dengan peran yang getol menolak izin tambang di daerahnya. Helmut bahkan pernah mengirim surat kepada Menteri ESDM akibatalkan izin tambang PT Tambang Mas Sangihe. Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Gagana meminta masyarakat tidak lagi mengaitkan kematian wakilnya dengan perizinan tambang. Dari Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, Ainews melaporkan.